Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Kabar mengejutkan, perlakuan anak Adit Jayusman ke anak Ayu Ting Ting di Sorot. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Bukan cuma Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman yang mencuri perhatian. Kedua anak mereka juga tak kalah bikin penasaran. Setelah restu orang tua Ayu dan Adit yang bikin lega, rupanya halangan juga tidak datang dari anak Ayu serta Adit. Simak berita ini, kisah cinta Ayu Ting Ting mulai bocor ke publik lewat unggahan foto yang disebar oleh umi kalsum ke feed Instagram. Saat itu, umi kalsum pajang momen bahagia di hari ulang tahunnya. Diapit oleh anak, suami, cucu, tidak ketinggalan ada kekasih sifat serta seorang pria yang ternyata Adit Jayusman. Namun, tanpa diketahui alasan pasti umi kalsum memilih hapus foto tersebut dari Instagram. Hanya saja, halayak terlanjur tahu dan mengorek sendiri mengenai sosok Adit. Dikenalkan oleh kerabat Ayu, ternyata Adit juga merupakan seorang duda anak satu. Bukan duda sembarangan, Adit adalah anak dari petinggi salah satu bang swasta terbesar di Indonesia. Ketika ditanya oleh awak media soal isu bakal segera ke jenjang pernikahan, Ayu enggan beri pernyataan apapun. Mbak mau tanya saya apa juga saya jawabnya gitu. Enak aja. Ia cuma minta didoakan yang terbaik. Beruntung, kisah asmara Ayu sudah mendapat lampu hijau dari orang tua hingga keluarga. Setelah Adit di tengah keluarga Ayu, Ayu juga kedapatan hadiri acara ulang tahun keponakan Adit. Dalam momen tersebut, terlihat pula pemandangan sejuk. Bilkis yang ikut bersama Ayu dan Siva bertemu dengan Rania, anak Adit dari pernikahan sebelumnya. Tak lama dari itu tersebar pula di media sosial, foto orang tua Ayu Adit duduk bersama, kompak dalam balutan baju berwarna putih. Paling baru, perlakuan Rania anak Adit ke Bilkis disorot publik. Dibagikan oleh akun Instagram pendukung Ayu Adit, Eta Yikcao Pelpada, tanggal 7 November 2020 Rania mencium bagian kepala belakang Bilkis. Ikut serta menemani sang ayah di acara ulang tahun saudara Ayu. Mereka berpose bersama. Terlihat Rania berdiri tepat di belakang Bilkis. Ia menunjukkan kasih sayang ke Bilkis. Pemandangan Rania yang cium Bilkis pun langsung menghiasi kolom komentar. Aku salfok sama Ikis dan anak Mas Adit. Di belakang Ikis anak Mas Adit, Kahmin. Dicium loh Bilkisnya. Itu rambut Ikis dicium sama anaknya A.A. Adit. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.